Budi daya padi dengan teknologi salibu merupakan teknik bertanam dengan memanfaatkan batang bawah setelah panen sebagai tunas atau anaan yang akan dipelihara Baik rekan-rekan sembangsa dan setan air dari Sabang sampai Maroke di bumi alam semesta, alam nyata dan di alam mudaib Oh sabar 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 Tunas ini merupakan pengganti bibit pada tanam pindah Dengan teknologi tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan solusi dari keterbatasan benih unggul yang ada dengan tetap dapat meningkatkan produksi beras Teknologi salibu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan karena memiliki banyak sekali keunggulan Pelaksanaan teknologi salibu diawali dengan mengkondisikan tanah sawah tetap lembab saat pemotongan dan bebas gulma Pemotongan tunggul setinggi 3-5 cm dengan menggunakan alat pemotong yang tajam dilakukan 7-10 hari setelah panen Setelah dipotong, diusahakan kondisi air di sawah macak-macak Pada umur 20-25 hari dilakukan penyiangan Penyisipan dan pemupukan sesuai dosis serta pembenaman jerami Disarankan memakai pola tanam sistem jajar legowo Langkah selanjutnya sama seperti pemeliharaan padi pada umumnya Pemupukan pertama dilakukan pada umur 15-20 hari setelah pemotongan Kemudian diikuti dengan penyiangan Pemupukan dan penyiangan kedua dilakukan pada umur 40-45 hari setelah panen Dengan pengembangan padi melalui salibu Meningkatkan produksi padi dan penghematan penggunaan benih Dapat dilakukan secara bersama-sama Jangan lupa untuk selalu subscribe dan dukung channel ini Untuk menjadikan petani Indonesia berdaulat di tanah sendiri Terima kasih telah menonton!